ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya kali ini saya akan mereview yaitu driver power 140 Watt ya ini 140 Watt ini 150 Watt ini 700 Watt pusing bener sih pokok ini drivernya seperti ini nah ya Nah ini lihat ini adalah output collector teman-teman ya output collector Nah output collector itu beda dengan output emitter Nah misalkan output emitter itu kan seperti ini biasanya ya kaki satu resistor kaki tengah enggak pakai kaki tiga ada air kapur ya Nah air kapur yang dua SA dan dua SC ini jadi satu kemudian ini menjadi eh plus speaker ya Nah kalau out m out collector itu tetap kaki satu pakai resistor kaki tiga emitternya pakai air kapur Nah tetapi air kapurnya ini bisa ya yang jadi satu itu ini kaki tengah ini loh kaki tengah ini kolektor dan kaki tengah kolektor satunya ini jadi satu nah ini menjadi plus atau loudspeaker ya bedanya disitu ya teman-teman ya kalau kalian lihat disini nih kalian lihat kalian lihat Hai ini saya ganti kabel soalnya kan sudah sudah kadung tak putus gitu loh ya maaf paham ya teman-teman ya Hai ini untuk yang output kolektor cara pasangnya ya Hai ini aslinya kan ada seret gini Hai ya seperti ini guys Hai Oke udah ya Hai ini pakai apa ini 047 penguatnya ya jadi ini input kamera kurek input ya kemudian masuk ke ini ini Hai kemudian masuk ke sini kemudian kaki satunya itu Hai ke penguatnya ini ya Hai nah menuju ke sini ini Hai kemudian Hai ini Hai nah untuk komponen lainnya Mas tolong didekatkan nih tak dekatkan ini mulai dari sini ini Hai ini untuk settingan bias ya Hai dah sudah nah kemudian ini kalau kalian pakai satu set ya tinggal mengencepkan aja disini ya yang ini untuk yang a artinya 2s a yang ini transistor 2sc ya ini loh ada tulisannya speaker output kolektor ya Hai sudah ini terus apalagi nah ini kalian lihat ini nanti 2s a ini nanti disuplai oleh plus ya PSU yang plus kemudian 2sc nanti disuplai oleh yang main Hai yang main tegangan yang main yang main ya paham ya Oke saya sambungkan dulu Hai penyambungannya wish kalian nurut ini aja ya ini 2s a ini 2sc kaya kalian lihat ini lubang yang yang pertama akan basis ini masuk ke basis yang ada resistornya kaki satu dari transistor final ya ya Hai kemudian yang kolektor lubang tengah ini masuk ke kaki kolektor ini jalurnya kaki kolektor ya kemudian Hai ini Hai kemudian Hai kemudian yang emitter masuk jalurnya emitter ini Hai ini ya Nah ini kan menggunakan air kapur ini jalurnya emitter kaki tiga kemudian yang sebelah sini yang basis lubang pertama ini ikut basis nah ini jalurnya Hai nah ini jalurnya resistor Hai tuh kaki nomor satu kemudian yang kolektor ini jalur ke sini nah ini kan jadi satu akhirnya ke jalur kolektor yang ini Hai jadi satu ya kemudian yang emitter lubang ketiga ini ke jalurnya ke jalurnya R kapur emitter juga kaki nomor tiga ya kemudian kalian lihat ini Hai ini 2s a disuplai dengan tegangan plus nah ini lari ke PSU plus eh Hai dua SC di suplai tegangan main nah ini lari ke PSU plus eh Hai ini lari ke PSU main yang merah ke PSU plus yang ground ini ke CT ada tulisannya ground ini ke CT kemudian kemudian ini SPK ini adalah speaker ke plus yang satunya sebelahnya ground itu ke speaker main nah itu ada tulisannya GND ya ini menuju ke speaker ya ya lari kemudian kemudian untuk in the put-nya ini karena mono ya kalian lihat inputnya ini kabel merah ini ke kaki nomor tiga kemudian kemudian kabel putih ke kaki nomor satu kemudian kabel putih lagi ini masuk ke ground RCA kemudian kabel putih kemudian 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 RCA kemudian kemudian yang kaki tengah ini ke plusnya RCA oke ya paham ya sudah sudah bentar saya sambungkan dulu nah oke sekarang nanti kita akan cek biasnya ya teman-teman ya biasnya itu yang probe hitam itu ke jalur resistor yang probe merah itu ke jalurnya R kapur nanti begini seperti ini 2 SA berarti ini yang 2 SA berapa? nanti yang yang hitam ke jalur kaki kaki 1 yang ada resistornya yang probe merah ke kaki 3 transistor final yang ada R kapurnya nanti ngeceknya begini terus yang 2 SC sama yang probe merah ke jalurnya R kapur yang probe hitam ke jalurnya resistor nanti seperti ini nah ya oke paham ya oke ini saya set ke 20 ya ke 20 oke ya oke ya ini sudah saya tancapkan sekarang sekarang untuk yang 2 SA kita cek berapa wuh 61 yang 2 SC wuh 62 wih kita puter dulu ya ini saya puter ke kiri wih wih kita ukur lagi oh masih 50an saya maunya 30an atau 40 ngawes takai 40 aja ya terus satunya 43 selisih 3 poin sekarang saya besarkan musiknya saya kasih musik masih musik ya ya 46 47 satunya 46 47 saya turunkan lagi oh 44 46 44 46 udah wih kita anggap sama ya 45 sama 46 wih wih kita anggap sama ya tuh itu cara cara me me apa me itu bias ya kemudian untuk DCU nya 0,0 ya 0,1 0,1 0,0 ya udah wis normal nih suaranya seperti ini si yang yang lalu perform ganti lagu ganti lagu ya saya paus tidak ada dengung ya cuman ada suara kipas itu bersik saya besarkan aja untuk suara lainnya bisa kalian cek di video short itu sudah saya tampilkan berapa video itu 6 video 1 menit 1 menit sudah bening suaranya nah sekarang langsung saja bagaimana jika jika saya mau stereo mas ya berarti pakai 2 driver pakai 2 driver oh ya tadi lupa menjelaskan ya disini untuk plus ke PSU plus yang CT ground ke CT yang main ke main sini nah sekarang saya mau buat stereo satu driver ini lagi ya nah seperti ini nah nah ini sudah saya siapkan ada 2 cara penyambungannya bagaimana sebentar ya ini sudah saya sambungkan ya mulai dari input dulu jadi mulai dari sini yang plus dari RCA ini ya saya pakai RCA ini yang plus ini masuk ke kaki nomor 2 yang nomor 3 ke driver ya yang sini juga gitu sama ke kaki nomor 2 yang nomor 3 ke driver groundnya ngumpul jadi 1 disini oke nah kemudian untuk PSU nya tinggal jumper aja CT ke CT yang CT sini ke CT ya plus ke plus plus yang sini driver sini ke plus main driver ini ke main main driver ini ke main ya jadi 1 semua oke paham ya teman-teman ya oke sekarang saya saya yang channel sebelah sini pakai ini 3W yang sebelah sini pakai 3W juga oke ya ya oke sudah saya tencetkan untuk lagu check soundnya yang lengkap ada di video ini ya sekarang ini lihat nih jam setengah 4 pagi loh ya oke nah oke ya saya pause ya nah tak ada degung tak ada desis sudah oke ini cara penyambungan untuk stereo sudah gitu aja ini sudah setengah 4 loh sudah kiroat loh sebentar lagi subuh tidak tidur langsung subuh dulu ya oke kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax